Halo, Assalamualaikum. Ini adalah cara untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik secara online. Sehingga Anda tetap akan bisa menerbitkan faktur pajak. Seperti apa? Simak baik-baik video ini. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media. Ini adalah cara untuk melakukan pengajuan perpanjangan sertifikat elektronik secara online. Untuk siapa? Untuk Anda yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Sertifikat elektronik, seperti kita ketahui, berlakunya 2 tahun ya. Berlakunya 2 tahun, sehingga setiap 2 tahun Anda harus mengajukan permohonan. Dan kabar baiknya adalah jika perpanjangan Anda tidak wajib untuk hadir. Anda tidak harus untuk hadir langsung ke kantor pajak karena sepenuhnya bisa dilakukan secara online. Berbeda dengan pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk pertama kalinya, di mana direktur harus hadir, di mana penanggung jawab harus hadir. Lalu bagaimana cara perpanjangan elektronik, cara perpanjangan sertifikat elektronik secara online? Simak video ini ya. Nah, topik kita adalah ada ini, ada tentang sertel, cara perpanjangan, lalu cara menemukan alamat email kantor pajak, kemudian ada tutorialnya dan penutupnya. Tentang sertifikat elektronik, jika kami sampaikan, yang sering kami sampaikan adalah sertifikat elektronik ini adalah hampir sama, kayak kita memiliki sertifikat tanah, sertifikat hak atas tanah yang kita miliki. Jadi, sama dengan jika kita memegang sertifikat hak atas tanah, itu artinya kita berhak atas tanah itu, kita adalah pemilik yang sah atas tanah itu. Begitu pula dengan sertifikat elektronik untuk pajak ini, jika memegang sertifikat elektronik ini, Anda adalah orang yang sah untuk melakukan penerbitan faktur pajak, untuk melakukan operasional e-faktur. Nah, itulah kenapa syarat ketika baru pertama kali mengajukan permohonan sertifikat elektronik adalah hadir langsung, direktur adalah harus hadir langsung secara fisik, sehingga kantor pajak bisa meyakini, kantor pajak bisa meyakini bahwa, oh ini loh orangnya, beneran ada dan beneran berhak, maka Anda diberikan akses, buktinya adalah dengan sertifikat elektronik itu. Baik, cara perpanjangan sertifikat elektronik online, caranya adalah seperti ini, yang pertama perlu akses, masuk ke akun e-faktur Anda di e-faktur.pajak.go.id, lalu pilih pengajuan permohonan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi ke kantor pajak tempat Anda terdaftar. Lakukan dengan, lanjutkan dengan verifikasi ke KPP tempat Anda terdaftar melalui email atau WhatsApp. Nah, cara menemukan alamat emailnya nanti ada di bawah ini kami bahas. Kemudian siapkan dokumen formulir permintaan sertifikat elektronik, nanti juga kami berikan di deskripsi di bawah ini. Kemudian isi formulir verifikasi, lalu siapkan foto direktur atau penanggung jawab dengan memegang KTP dan NPWP direktur. Direktur, ini adalah proof of, bukti kepemilikan orang yang sah, seperti itu. Lalu siapkan juga scan KTP dan NPWP pengurus wajib pajak, kemudian scan NPWP, NPWP perusahaan, kemudian akta pendirian dan akta perubahan, serta kemudian kirim ke alamat email. Nah, lalu bagaimana cara menemukan alamat email kantor pajak? Ini kami sampaikan di sini ya. Caranya adalah seperti ini. Pertama kunjungi Instagram KPP, kunjungi Instagram kantor pajak. Dengan cara masuk ke Instagram lalu pilih cari, seperti ini. Misalnya kita masuk Instagram, ini saya praktekkan melalui website, bukan aplikasi Instagram ya, sama saja. Tapi nanti pada prinsipnya. Silahkan masuk ke kolom pencarian, cari, silahkan ketik saja di sini, pajak cimahi. Misal ya, kita misal pajak cimahi. Nah, nanti akan muncul suggestion ya. Suggestion di sini, sarannya di sini. Lalu, misal yang kedua, kita akan mencari akun alamat emailnya pajak KPP Madya Semarang. Ketik saja di sini, pajak Madya. Oh, ini saya belum mengetik Semarang, sudah muncul nih. Pajak Madya Semarang, SMG, seperti ini. Madya Semarang. Bawah ini juga ada, KPP Madya Surakarta. Nah, pada prinsipnya dan sering kali, akun-akun resmi pajak ini nanti menggunakan usernamenya di sini. Pajak apa, pajak apa, pajak apa. Contohnya ini kalau cimahi, ketik saja, coba diketik saja pajak cimahi. Ini coba diketik saja pajak Madya Semarang dan seterusnya. Lalu, setelah menemukan akunnya, masuklah ke profilnya. Masuklah ke profilnya, akan muncul, biasanya akan muncul di sini. Ini contoh di KPP Pratama Cimahi ya, kami search saja tadi. Setelah kita klik pajak cimahi, nanti di sini ada profilnya lengkap. Nah, ini salah satunya adalah ini. Alamat emailnya adalah kpp.421.atpajak.gu.id Nah, pastikan yang Anda tuju benar ya. Dan salah satu tipsnya lagi untuk alamat email yang benar ini adalah yang resmi, biasanya menggunakan domain pajak.gu.id. Seperti ini contohnya, atpajak.gu.id. Seperti itu. Itulah alamat emailnya. Nah, kembali lagi. Setelah alamat emailnya, langsung deh kita kirim email syarat-syarat ini ke alamat email KPP tempat Anda terdaftar. Dan untuk mempercepat, nanti Anda silakan juga untuk telepon. Telepon artinya double check ya. Telepon ke nomor yang tertera di sini. Silakan telepon lalu sampaikan bahwa Pak, saya sudah ajukan permohonan sertifikat elektronik, sudah mengisi di ifaktur.pajak.gu.id telah mengirim kelengkapannya melalui email ke ini, 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 ini. Mohon diproses. Seperti itu dan silakan menunggu, maka sertifikat elektronik nistaya akan hadir ke alamat email Anda. Sekian, semoga bermanfaat. Itulah tadi, cara perpanjangan sertifikat elektronik secara online. Sehingga ini sangat praktis, sangat memudahkan untuk kita, kita tidak perlu datang ke kantor pajak. Itulah tadi caranya. Sekian, jika ada yang ingin ditanyakan, ingin dikonsultasikan, silakan dituliskan di kolom komentar YouTube di bawah ini, atau berbagai kanal media sosial kami, Instagram, Telegram, serta website tentu saja. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan tipspajak.media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.